Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bapak ibu kali ini kita akan coba untuk membahas ekinerja pkn untuk membuat laporan skp tahun 2022 ada beberapa persiapan yang harus bapak ibu lakukan pertama ingat kembali akun mysapk di bulan bapak khususnya untuk user dan password ya kalau usernya sudah jelas pakai nip ini passwordnya yang seringkali banyak yang lupa saya ingin mencoba kali ini bagaimana bagi bapak ibu yang lupa password di mysapk pertama buka dulu browser kemudian buka mysapk pkn kalau anda passwordnya hafal ya tinggal langsung saja masuk ke sini untuk mengecek ya tapi jika lupa maka silakan klik saja lupa password anda akan diminta untuk memasukkan nip misalnya ini saya saja nah kemudian masukkan alamat email yang terdaftar di akun mysapk bapak dan ibu misalnya ini saya pakai ini nah kalau misalnya emailnya bukan email yang pernah di email yang tidak digunakan di akun mysapk nanti akan ada konfirmasi bahwa akunnya salah contoh nah ini gagal jadi data email yang dimasukkan tidak sesuai karena dan anda akan diberitahukan disitu email yang digunakan di akun mysapk anda ini harus diganti saya ganti dulu ini emailnya adalah gmail ya kemudian klik lanjutkan nah kalau sudah lanjutkan perhatikan disini anda akan diminta untuk melakukan mereset password jadi nanti tinggal ditulis disini minimal 6 karakter menggunakan 1 huruf besar dan 1 angka nah ada token yang harus di entry nah token ini adanya dimana tokennya dibuka di email yang tadi sudah diisikan atau email yang anda gunakan di akun mysapk bapak dan ibu jadi saya akan bikin password baru dulu disini nah kalau ibu dan bapak khawatir salah dalam menulis password bisa di klik di ikon mata disini untuk melihat apa password yang sesungguhnya yang bapak ibu tulis atau bapak ibu ketik tentu seperti itu kemudian boleh tutup lagi nah kemudian ambil dulu tokennya untuk ambil token ini berarti bapak ibu harus buka email nah buka tab baru saja disitu kemudian disini buka aplikasi aplikasi google ya langsung saja disini emailnya klik kita lihat nah ini sudah ada kode verifikasi mysapk jadi disini ada token yang sudah kita terima di akun di email ya saya akan buka dulu tokennya ini sudah ada 4 Januari pukul 8 ini tadi pagi ini ya nah ini di copy saja kemudian kembali lagi ke mysapk tokennya tadi passwordnya sudah diganti nah disini tokennya tinggal paste saja itu kemudian setelah passwordnya diganti dibuat ya kemudian tokennya sudah dimasukkan kemudian klik reset password reset password klik oke reset password sudah berhasil klik oke ini ketika muncul seperti ini bapak ibu ini jangan langsung simpan ya karena ini usernya bukan user anda ini kalau mau disini ganti dulu usernya nah udah apikan saja ini never saja ya oke sudah tereset password nya kemudian UKT baru kita akan masuk ke eginerja bkn ketikan saja disitu eginerja dot bkn kemudian enter saja langsung muncul disini pilihan ada eginerja 2022 klik oke sebentar masih loading nah sudah muncul laman depannya ya pangkalan datanya eginerja masuk klik login kemudian masukkan nick ibu dan ibu password yang tadi sudah dibuat ya kemudian sign in kita tunggu masih loading loading server bapak ibu kita tunggu sebentar dan sudah masuk bisa dilihat disini nanti akan muncul nama ibu dan bapak kemudian kita bisa explore dulu data-data yang ada ada beberapa menu di main menu ini disini ada profil bisa dibuka terlebih dahulu di cek profil ibu dan bapak loading ya sudah semakin banyak yang mengakses jadi servernya sudah mulai padat sudah mulai loading lambat oke sudah muncul bisa dilihat disini ada data pribadi nah ini data pribadi saya bapak ibu cek nanti apakah sudah sesuai ya instansi pemerintah 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 kalau untuk saya jenis pegawai disini nanti jenis itu ada pegawai ada pimpinan kalau kepala sekolah nanti disini harus jenisnya pimpinan nah unornya unit organisasinya bidang pemerintahan sekolah menang pertama atasannya unor atasan dinas pendidikan kemudian olahraga dan seterusnya jika ada perbedaan data ada kesalahan data bapak ibu bisa melakukan edit profil untuk mengubah unit organisasi ya bagi oke kalau ibu bapak pola sekolah disini unit organisasinya tinggal ketikan saja nama SMP-nya misalnya SMPN nah loading nanti akan muncul pilihan ya misalnya ini satu wang sana satu banjar satu bojong dan seterusnya ya tinggal pilih misalnya satu bojong nanti tinggal oke tapi ini bukan unor saya saya close data atasan bisa dicek disini atasannya pajak kamir sebagai kepala bidang list pegawai satu unor ini adalah pegawai-pegawai pengawas-pengawas yang ada di bidang pimpinan SMP ya kemudian list pegawai bawahan tidak akan ada karena memang saya bukan pimpinan nah disini pimpinannya adalah pajak kamir disini ada keterangan pimpinan oke untuk lihat data yang lain nanti ibu bapak akan harus mengakses menu SKP untuk membuat SKP tahun 2022 ataupun 2023 ya nantinya oke sekian dulu mudah-mudahan bermanfaat untuk reset password yang bisa bapak ibu gunakan baik di my SAPK BKN maupun di e-kinerja BKN untuk tahun 2022 maupun 2023 terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa